Selamat datang di channel, Cahaya Norma Kebumen. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keselamatan, rahmat, serta keberkahan kepada kita semua. Amin ya robbalalamin. Koridor perkotaan Kabupaten Kebumen terus diperindah. Tahun 2023 ini, PEMCAP menganggarkan 10 miliar untuk renovasi kawasan alun-alun Kebumen. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membangun pusat kuliner dua lantai, drainase, perombokan trotoar, kantong parkir, penerangan listrik, area lari, dan tempat bermain. Bupati Kebumen Arief Sugiyanto menyatakan, renovasi ini perlu dilakukan salah satunya karena alun-alun Kebumen kini semakin dipadati oleh PKL. Hal ini menyulitkan masyarakat yang ingin melakukan aktivitas lain, seperti olahraga, dan aktivitas sosial lainnya. Kawasan alun-alun perlu kita tata lagi, untuk para pedagang PKL nanti akan dipusatkan di sebelah timur alun-alun atau samping gedung Aula Sedda. Jadi kawasan kuliner, pusat jajanan serba ada dipusatkan di sana, Ujar Bupati. Tak hanya itu, drainase dan tempat sampah kawasan alun-alun Kebumen juga akan dibangun agar tidak menyebabkan banjir ketika terjadi hujan lebat. Lalu trotoar alun-alun juga akan diturunkan kurang lebih 15 cm. Kita bongkar semua, kita turunkan kurang lebih 15 cm, terus akan kita buat kantong parkir. Biar nanti pas salat jumat di masjid kauman kendaraan jamaah tidak menumpuk di jalan, unjarnya. Untuk pohon-pohon di seputaran alun-alun, Bupati memastikan akan tetap ada. Untuk pohon yang sudah tua akan diganti yang lebih muda. Pembangunan sendiri akan dimulai bulan Februari tahun 2023 ini dan ditargetkan selesai sebelum bulan Juni tahun 2023. Kami targetkan selesai sebelum delaran Kebumen International Expo, IE, 2023 di bulan Juni, Pungkas Bupati. PembangunanAssahan Forum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati